Intro Nama lengkapnya Imran Nazar Hussein Ia lahir di pulau Karibia Trinidad pada tahun 1942 Ia merupakan salah seorang ulama yang konsen dalam membahas topik tanda-tanda datangnya hari kiamat atau eskatologi Hal ini tentu berbeda dengan sikap mayoritas ulama Islam yang kebanyakan mengabaikan ilmu akhir zaman Sehingga tidak mampu menjelaskan kejadian aneh yang menimpa dunia zaman now dengan Al-Quran dan Hadis Berikut pendapat beliau yang mungkin akan membuat Anda terkejut Masihkah kita setia mencari kebenaran di dunia maya? Intro Bank syariah lebih parah dari bank toyib Eh maksudnya bank konvensional Menurut beliau ketika ada 8 dari 10 orang Islam yang telah terjebak dengan sistem bunga bank Maka kemunculan bank-bank syariah memang sengaja dibuat oleh para bankir internasional Hanya untuk menjebak umat Islam agar terjebak dengan riba Jika bank konvensional ribanya secara terang-terangan Maka bank syariah lewat pintu belakang Bang toyib, bang toyib Kenapa abang gak sadar? Sistem keuangan dunia adalah sistem uang haram Sedikit sekali ulama yang menyadari hal ini Sejak Amerika Serikat berhasil membuat dunia sepakat untuk bertransaksi pasar hanya dengan dolar Dunia telah meninggalkan uang sunnah Dan memakai sistem moneter dunia yang berbasis riba itu Uang yang menindas manusia Uang tanpa nilai intrinsik Uang yang diperjual belikan dengan tidak adil Di Amerika, uang 1 dolar cuma bisa beli keripik Sedangkan di Indonesia, uang 1 dolar bisa beli nasi bungkus Nah, sejak Indonesia ikut peraturan IMF Kita jadi budak Eh, gak cuma Indonesia sih Kebanyakan negara yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Kapitalis Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Eh, apa gak melarat? Dangdutan terus Udah lah, gak usah dangdutan lagi Ketika muncul uang kertas Kita jarang melihat harta kita Ketika muncul uang digital Kita akan jarang melihat uang kertas kita Ironis bukan? Bisakah kita kembali menerapkan uang sunnah? Elektronik money however Is a little trickier Duhon bukan karena meteor Duhon atau asap yang kami maksud disini Bukan asap rokok mulut kenal pot atau pabrik Tapi, asap yang menutupi langit hingga 40 hari Ketika banyak para ulama yang meyakini Bahwa Duhon itu disebabkan oleh meteor Namun setelah mempelajari sejarah Dan memperhatikan geopolitik dunia Sheikh akhirnya berkesimpulan Bahwa Duhon bukan disebabkan meteor Tetapi disebabkan oleh perang nuklir Atau nuclear war Al-Malhamah Atau Armageddon Ini penting Karena seharusnya umat Islam itu Punya persiapan yang tepat sebelum Duhon datang Tidak hanya sekedar berdoa-doa Jikir-jikir Menunggu kematian yang konyol Muslim yang kuat lebih Allah dan Rasulnya cintai Daripada Muslim yang lemah Apa persiapan Anda Ketika terjadi nuclear winter Atau Aduhon Zionis perancang perang dunia Satu, dua, tiga Disini kami hanya menceritakan kesimpulan saja Tidak mungkin kami bahas semua di video ini Ternyata perang dunia pertama adalah Perang yang memang sengaja dirancang Zionis Sebuah perang gila-gilaan Bagaimana tidak Perang yang aneh bin ajaib Yang perang tidak hanya tentara Tapi juga melibatkan rakyat sipil Penduduk biasa Itulah mengapa disebut sebagai sipil war Padahal perang sebelumnya adalah perang yang beretika Yang perang hanya tentara Di tempat tertentu Yang jauh dari pemukiman warga Woi Ini baru perang Ketika perang dunia belum dianggap berhasil Perang dunia kedua Hanyalah perang yang diciptakan Untuk melanjutkan misi perang dunia pertama Misi sebenarnya adalah Memindahkan negara penguasa dunia Yang waktu itu dari Inggris ke Amerika Serikat Dan sebentar lagi Kita akan melihat perang dunia ketiga Perang nuklir Karena negara Rusia dan persekutuan BRICS-nya Berebut emas hitam Atau minyak di sekitar sungai Eukar Dengan negara Amerika Serikat Dan persekutuan petrodolarnya Zionis akan menguasai dunia Sebelum perang dunia pertama dan kedua Dunia telah dipimpin oleh Inggris Atau Pax Britannica Setelah perang dunia kedua Dunia dipimpin oleh Pax Americana Lalu setelah perang dunia ketiga Maka Zionis akan menguasai dunia Pax Judaica Sebuah cita-cita Zionis Yang sudah lama mereka impikan Mereka sudah berhasil menguasai Keuangan dunia berbasis riba Kapitalis Sudah berhasil menciptakan negara Republik Sekuler Dan bernaung di PBB Mengadu domba agama-agama di Timur Tengah Mereka tega membuat perang Demi mengembalikan masa kejayaan Seperti masa Nabi Sulaiman Yang akan dipimpin oleh Dajjal Dajjal adalah manusia Jasad tanpa ruh Seperti apa sih sosok manusia yang diakini Zionis Israel sebagai Mesias mereka? Menurut Shek Dia adalah sosok yang menipu orang Yahudi sebagai penyelamat Berpenampilan seperti orang Yahudi Berperawakan kekar Bagaimana dengan matanya yang buta? Maksud dari mata kanan yang buta adalah Apa yang diajarkan adalah Tidak meyakini ilmu spiritual Ilmu hanya bisa diperoleh dari ilmu empiris Yang bisa dibuktikan jika nampak saja Tak heran banyak orang sekarang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama Konstitusi di atas kitab suci Dajjal akan mempunyai kerajaan seperti Nabi Sulaiman Yang bisa memerintah jin Tak heran dia kelihatan sangat sakti Dajjal hanyalah makhluk Yang diciptakan oleh Allah sebagai cobaan manusia akhir zaman Dia tidak akan dimintai pertanggung jawaban di akhiran Sebab dia hanyalah jasad Akankah matahari terbit dari barat? Syekh mengkritik para ulama Yang meyakini bahwa matahari akan benar-benar terbit dari barat Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah Tidak akan mengubah sunatullahnya di dunia Menurut beliau Maksud dari hadis tersebut adalah Bahwa dunia sudah cenderung ke barat-baratan Mulai dari gaya hidup Hingga ideologinya Jadi Yang masih yakin bahwa matahari akan terbit dari barat Yaudah tungguin aja tuh matahari Ampe matamu terbakar Gorkad bukanlah pohon Makanya bro Ketika kita memaknai hadis itu Jangan mentah-mentah diartikan secara literal saja Kalau kolet seperti itu Maka kita akan membayangkan Seperti main peta umpet Ada yang sembunyi di balik pohon lah Ada yang di balik batu Udang di balik batu kali Haha Masa perang seperti itu Umayyah Abbasiyah Usmaniyah Bukan kehalifahan Ketiga nama kesultanan tersebut Memang berhasil menguasai dunia Selama lebih kurang 1.500 tahun Memang ada lumayan banyak pemimpin yang bagus Yang menegakkan hukum Allah Namun semakin lama Semakin banyak pemimpin mereka yang mengikuti nafsu Apalagi sistemnya Kepemimpinannya yang turun temurun seperti kerajaan Mereka mulai menaklukkan kerajaan lain Tanpa memperhatikan hukum Allah Menurut Syekh Yang layak disebut sebagai khilafah Hanya saat zaman Khulafara Sidin Dan zaman Imam Mahdi Dan Nabi Isa saja Artinya Setelah Nabi Muhammad wafat Hanya ada dua kehalifahan yang sejati Al-Fatih 1453 Bukan Nubuat Nabi Sultan Muhammad Al-Fatih Atau sang penakluk Justru adalah sejarah terburuk Dan memalukan bagi umat Islam Bagaimana tidak Banyak sekali prinsip Islam Yang dilanggar ketika menaklukkan Konstantinopel Jadi menurut Syekh Penaklukkan Konstantinopel Yang sejati yang sebenarnya Baru akan terjadi nanti Setelah Al-Malhamah Ulama Syiah dan Sunni Rebutan Ceker Ayam Melihat geopolitik dunia saat ini Ulama Syiah dan Sunni yang saling bermusuhan Tidak sadar Bahwa permusuhan mereka Justru Menguntungkan Zionis Semakin mudah bagi Zionis Menyingkirkan negara di sekitar wilayah Sungai Nil dan Eufrat Zionis tidak pernah peduli Apakah itu negara Syiah ataupun Sunni Pokoknya negara yang menantang Zionis Akan diperangi Menurut Syekh Imran Ulama harus melek geopolitik dunia Agar tidak rebutan Ceker Ayam Rusia Kristen Orthodox adalah Rum Taksir beliau tentang Alma Idah 51 berkesimpulan Bahwa tidak semua orang Nasrani dan orang Yahudi adalah musuh Tetapi hanya orang Yahudi dan Nasrani Yang saling bersekutu Dan saling melindungi Lalu berteman dengan Zionis Sebab ada banyak orang Nasrani yang benci dengan Zionis Dan banyak juga orang Yahudi yang benci dengan Zionis Dan menurut Al-Quran Bangsa Rum akan bersekutu dengan Islam melawan Zionis Itulah mengapa katedral Ayah Sofia harus dikembalikan Dari masjid menjadi rumah ibadah Kristen Orthodox Oke pemirsa Setiap penjabaran tadi hanya sekilas saja Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa tonton subjek yang berkaitan di channel kami Atau di channel lain Masihkah kita setia mencari kebenaran di dunia maya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.